Hi dear, welcome to my channel di video kali ini aku mau main my secret bistro lagi, dan di video kali ini aku menunjukin cara aku dapetin staff-staff di cafe aku nah jadi kemarin itu ada yang nanya ke aku, kok bisa sih dapetin staffnya segitu banyak caranya gimana dan kok bisa labelnya bisa double S kayak gitu, nah kita bisa cek sendiri disini aku mau liatin dulu staff-staffnya aku, temen-temen bisa klik store lalu server nah di server ini disini disediakan berbagai macam informasi mengenai staff-staff yang kita miliki jadi disini ada staff nah staff-staff staff-staff yang aku punya ini didapetin dari sini semua ya jadi disini yang pertama ini ada basic booster ada new year new year itu event yang lagi berlangsung saat ini disini juga ada putri salju kerudung merah snow white literate reading hood roti alis friends peter pen jadi disini bisa temen-temen cek sendiri di tanda tanya ini nah ini adalah staff-staff yang mungkin bisa kita dapetin jadi kalau temen-temen bingung misalkan di di tes atau di tugasnya itu kita disuruh ngasih teh ke si cermin 5 kali misalkan nah temen-temen tinggal cari di server ini cermin itu orangnya kayak gimana misalkan nih ini pangeran ini putri salju kerdi ratu ini ranknya S dan A jadi makin ke kanan itu makin rendah ya ranknya nah ini kayak gini berarti disnow white gak ada kita cek di reading hood di literate reading hood ya ini ada untuk si kerudung merah ini ada serigala kerudung merah nenek dan pemburu dan ranknya sama ya S dan A disini juga gak ada kita cari doroti di doroti coba disini ada doroti orang berpakaian buruk singa tin man jadi kalau temen-temen misalkan dapet tugas tugasnya disuruh buat tekan 5 kali singa nah temen-temen tinggal ingetin kalau singa itu bentuknya kayak begini gitu dan buat yang doroti orang berpakaian buruk atau yang lainnya disini juga peterpan nah ini anggota-anggota dari staff peter peterpan ini ada tinkerbell peter kapten hook wendy dengan rank S dan A disini aku menunjukin aku punya 99 staff dari jumlah maksimalnya itu adalah 109 nah pasti temen-temen ada yang penasaran dong kok bisa sih aku ranknya double S kayak begini nah ini itu aku dapetin dari gaca gaca dan dari nge-upgrade sama sendiri ya jadi kita bisa gaca disini temen-temen bisa lihat temen-temen bisa klik staff nah disini ini tuh kita bisa gaca ya untuk yang basic booster disini temen-temen bisa pakai tiket pink tiket pink ini kita dapetin dari nolongin orang ya nolongin order orang ini juga didapetin dari tugas-tugas harian lanjut di new year ini nah ini di new year ini event sekarang ini ada yang mulia yang mulia hanhi volume jadi untuk event tahun baru ini member staffnya adalah 4 ini jadi setiap setiap event itu ada 4 member ya beda-beda tiap bulannya ini putri salju sama kerudung merah kalau untuk dari apa selain basic booster kita nge-gacanya pakai tiket warna emas ya jadi golden ticket nah golden ticket ini kita dapetin dari nolongin temen ya jadi nolongin order temen dan juga bisa didapetin dari tugas harian disini aku mau nunjukin caranya buat nge-gacanya disini aku gacanya satu kali cobain yang basic booster dulu ya nah disini kan aku punya 2542 tiket pink ya ini satu kali aku klik nah untuk yang basic booster ini kita cuma bisa dapetin ranknya dari D sampai A disini ini dekat aja disini temen-temen bisa lihat jadi jaminannya itu kita dapetin B C dan D jadi cuma tiga itu aja nah kalau temen-temen pengen dapetin A atau S temen-temen bisa gacang ke sebelah kanan dari Istana Putri Saljuk Rudung Merah dari sini pokoknya temen-temen bisa dapetin di atas dari basic booster tadi ya apalagi kalau misalkan ada event nanti ada event event pakai tiket golden ticket itu kita dapetin apa kemungkinan pendapatan staffnya itu bisa dari yang paling jelek itu dari rank A S dan double S nah sekarang aku mau liatin apakah aku beruntung dapetin double S ini aku mau pakai dua kali ya disini aku klik satu kali Bismillahirrahmanirrahim nah disini temen-temen bisa lihat nah ini aku dapetin B aku mau coba satu kali lagi kayak gini aku dapetin B lagi jadi aku saranin temen-temen buat jangan dulu ngegaca tiket golden ticket nya itu sebelum ada event nanti kalau ada event aku bakalan kasih tau lagi ya aku bakalan upload gimana caranya buat dapetin staff-staff dengan rank yang gak biasa jadi A minimalnya A bisa dapetin S atau SS jadi paling jelek dapetin A nah sekarang aku mau nunjukin cara buat nge-upgrade si staff-staff ini temen-temen bisa lihat di sebelah atas ini ada server kombinasi nah disini temen-temen bisa klik disini disini aku punya yang S yang S aku mau nunjukin caranya buat nge-upgrade staff-staff dari A ya karena kalau misalkan nge-upgrade dari C D B itu terlalu jauh ya jadi sayang dari materialnya ini temen-temen bisa lihat bisa klik menggabungkan ini aku mau upgrade si si C C C aja ya yang paling depan ini aku mau upgrade temen-temen klik menggabungkan nah untuk menggabungkan ini temen-temen perlu disini ada 0% jadi kita harus isi 0% ini sampai 100% jadi ini menggabungkan maksudnya itu jadi menggabungkan beberapa orang menjadi satu jadi kekuatannya itu dikumpulkan ke si A ini nah ini A nanti jadi S ya ini auto pilih aja dapatkan poin jadi gini ya temen dapatkan poin baik nah satu kalinya dapat 25% auto pilih lagi dapatkan poin klik lagi ini lanjutin terus sampai nilainya 100% tapi temen-temen harus hati-hati takutnya nanti ke bawah yang A atau yang S nah disini disini udah 100% temen-temen lihat sebelah kiri layar udah 100% dan disini ada di kanan layar bawah ini ada cobalah ada kedap-kedip kayak gini temen-temen tinggal klik cobalah nah untuk meningkatkan si staff ini si chaser ini ke S temen-temen harus punya 5 api dan 160 koin nah yang jadi pertanyaan pasti itu apinya dapetinnya dari mana sebelum aku menggabungkan sebelum aku nge-upgrade aku mau nunjukin cara dapetin apinya yang pertama temen-temen bisa masuk ke order seperti biasa ya kita cari di titik mall jadi temen-temen klik order disini lanjut ke titik mall nah kebetulan disini yang keluar adalah api ya api ini ini bisa dibeli dengan point mall di video sebelumnya aku udah nunjukin ya caranya buat dapetin point mall ini ini membeli seperti ini kalau misalkan temen-temen belum dapet atau pas dibuka point mall eh dibuka titik mallnya ini gak ada api temen-temen bisa ngereset dengan cara nonton video ya ini aku mau coba reset dan nonton video jadi aku skip dulu ya nah disini kebetulan aku dapet lagi api disini tinggal di klik lagi dan beli kalau misalkan temen-temen belum dapetin juga temen-temen tinggal tonton video lagi kesempatan untuk nonton videonya itu ada tiga kali nah untuk barang-barang yang udah kita beli di order ini tentu aja selalu ada di kotak kotak surat di sebelah kiri bawah ini sini ada pos ada warna merah disini kita udah beli tadi lima buah lima buah api temen-temen tinggal klik aja ini tinggal di claim claim dan claim lanjut balik lagi lanjut balik lagi ke upgrade tadi ini ke store lagi lanjut ke server lanjut ke server kombinasi tadi kita lagi mau upgrade si cesir oh iya temen-temen tandanya untuk yang udah di upgrade sampai 100% tadi disini temen-temen bisa lihat si cesir ini kan ada cesir 1 dan cesir 2 nah si cesir 1 temen-temen bisa perhatikan warnanya agak terang ya ini berarti udah 100% nah sementara yang si cesir kedua ini masih gak terang ya warnanya beda temen-temen bisa cek ini menggabungkan ini yang 0% warnanya kayak gini dan ini yang udah 100% nah kita sekarang mau upgrade aku mau upgrade mau liatin cara upgrade nya kayak gini cobalah disini aku udah punya ya jadi 5 api dan 160.000 coin ini tinggal menggabungkan dan jadi DS tapi jadinya nyasar dari si cesir jadi singa tapi temen-temen gak usah heran ya ini emang udah biasa terjadi di game secret bistro ini nah sekarang setelah jadi S aku mau upgrade jadi double S kita cari tadi si cesir ya si cesir oh singa ya tadi jadi singa ya ini menggabungkan lagi ini kayak tadi lagi ya temen-temen di jadiin 100% seperti tadi kayak gini nah kalau misalkan temen-temen kekurangan orang kekurangan buat digabungin karena untuk A ini sayang banget ya kalau buat digabungin temen-temen tinggal balik lagi lalu klik staff lalu tinggal beli atau gaca staffnya di yang basic booster seperti ini ini gaca aja sampai maksimal jumlahnya maksimal kalau udah nggak bisa baru kita berhenti nah ini udah nggak bisa kita balik lagi ke server kombinasi kita cari si si singa tadi auto pilih ok si tak si 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 tinggal 5% cobain nah ini udah 100% ya nah kita akan upgrade dari S ke double S ya ranknya, kita klik kayak tadi, teman-teman tinggal klik cobalah seperti ini nah disini api yang dibutuhkannya adalah 25 api dan uang sebanyak 10 juta jadi teman-teman harus ngumpulin dulu uang buat nge-upgrade si staff ini dan ngumpulin si api ini juga disini karena aku udah punya 25 api dan 10 juta aku mau liatin digabungkan di-upgrade si singa ini menjadi double S ranknya ya, tapi nanti kita lihat ya apakah tetap jadi singa atau yang lain disini kita klik menggabungkan oke nah kayak gini ya teman-teman jadi gak usah heran gak usah heran kalau misalkan dari cewek jadi cowok dari cowok jadi cewek tadi kan pertama dari si cesir jadi singa dari singa jadi si cermin jadi emang kayak begitu di game-nya ini aneh oke teman-teman aku cukupkan videonya sampai disini sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.